ini berarti dinyalain terus ini lagi selamat menikmati oke jumpa kembali dengan kami kami akan memberikan sebuah trik caranya seperti ini ya pada kulkas terjadi bocor pada bocor di bagian bawah ya untuk rekan-rekan kalau di bagian bawah begini harus berhati-hati ya biasanya terjadi bocor di bagian bawah kemungkinan air bisa masuk ya seperti ini bisa dilihat kalau terjadi bocor di bawah di bawah ini bisa air bisa masuk oke kita akan menambah dulu untuk kita mencoba untuk tanpa kita turunkan ya operatornya kita mencoba tanpa kita turunkan seperti ini ya kita akan menambah setelah nanti kita tambah kita akan mengecek apa memang air masuk atau tidak ya enaknya kita tambah dulu aja setelah kita tambah nanti kita cek untuk air pada kulkas ini soalnya kulkas ini kulkas ini takutnya ya dihidupkan terlalu lama pas terjadi bocor orangnya orangnya tidak tidak paham dan tidak ditutup untuk bocornya oke kita mengelas kita tambah setelah nanti kita tambah kita dapat membersihkan atau mengecek apa sudah kemasukan air atau belum untuk kulkasnya oke kita tambah dulu untuk rekan-rekan setelah 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 Oke setelah kita tambah kita akan mengecek apa memang masukkan air atau belum ya Kita melepas untuk pipa input ya yang dari arah separator dan kita lepas dan kita tekan seperti ini Dan pipa input yang satu kita masukkan gas ya gas dan mesin kita hidupkan Kita dapat menggunakan air 11 atau LPG atau lainnya ya Yang penting kita menggunakan gas ya karena kita menghidupkan mesin Mesin pada bodi kita akan menghidupkan mesin dan kita tahan Dan juga kita mengukur di manifold ya Kita untuk mengisikan penekanan kita jangan lebih dari 10 ya Untuk kestabilan pada manifold kita dapat menggunakan dan kita buka tutup seperti ini ya Ternyata airnya luar biasa ya padahal ini kulkas baru ya baru ditosuk Baru satu hari ya tapi kemungkinan dia penghidupkan terlalu lama dan airnya sedot ya ke dalam seperti ini ya bisa dilihat Sudah berwarna coklat ya Oke untuk rekan-rekan untuk pipa kompresor ya rekan-rekan harus menutup ya menahan dengan tangan bisa kita Kita tahan dengan tangan dan yang satunya kita Apa namanya kita buka tutup ya untuk arah dari eparator seperti ini ya kita bersihkan Harus benar-benar bersih ya Karena kalau tidak bersih Sayang sekali ya Kemungkinan yang punya ini dihidupkan satu hari kemungkinan Karena airnya masuk banyak sekali bisa diperhatikan Oke Untuk pemusingan seperti ini ya rekan-rekan harus sabar ya karena lama sekali biasanya kalau untuk memusing seperti ini Jadi harus benar-benar bersih ya Tapi kalau rekan-rekan ingin membuka malah lebih bagus Karena dia loss ya kalau kita gunakan apa namanya Sistem seperti ini ya bisa teman lama sekali Prosesnya lama sekali Kita harus benar-benar bersih dan juga kita harus menggunakan gas ya Tidak boleh menggunakan udara karena nanti kalau kita menggunakan udara Kita malah membuat air ya pada bagian kompresor Kita soalnya menghidupkan mesinnya Karena kan bisa menggunakan R11 Yang penting menggunakan gas ya Gas prion atau gas LPG bisa Seperti ini airnya sudah mulai berkurang Asalnya banyak sekali ya Kemungkinan ada Apa namanya 25 mili ya 25 mili masuk ini sepertinya Oke Untuk rekan-rekan harus sabar ya untuk memusingan seperti ini karena kalau tidak bersih benar-benar bersih ya Itu Rinstan ya sayang sekali nanti kompresornya Biasanya nanti kompresor kalau sudah kemasukan air Akan rusak ya Kita harus Extra Apa namanya extra security Untuk pemusingan seperti ini Kita harus benar-benar bersih Oke seperti ini untuk rekan-rekan Sepertinya sudah mulai Hilang ya airnya Pada sistemnya Oke Kita berada di Posisi sakura Tepatnya di tempat Rekan kami ya Bung Pri Kita di KAI kerjaan Dan kita closing dulu Oke Untuk rekan-rekan Untuk 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 Seperti ini Kita lakukan Dua orang ya Karena kita Menyetel pada Manipol Jangan sampai terlalu tinggi Untuk Manipol Kita di angka 10 Stabilan Untuk masuk ke dalam Kedalam kompresor Karena terlalu tinggi nanti Kompresornya rusak ya Dan kita buka tutup Terus Sampai benar-benar bersih Keluarnya itu gak mungkin Langsung Kita lakukan Harus benar-benar ya Karena sayang nanti Kalau sampai kompresornya Sampai kemasukan air Oke Tabung kami Hitam ya Bisa dilihat Untuk rekan-rekan Keluar bunga es ya Karena gas ini Keluarnya Cepat ya Kita Kita Apa namanya Kira-kira ini Isinya 400 miligram Sepertinya Cukup ya Untuk Memplusing Sepertinya Pada Sistem Sudah mulai bersih Seandainya Sudah bersih Nanti kita dapat Memasang kembali Pada pipa input ini Dan nanti kita akan Mengelas Oke 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 Sepertinya Sudah mulai Bersih Dan manifold Kita Buka tutup juga ya Karena kita Mengukur 10 saja Untuk Terus ke kompresor Karena Terlalu tinggi Nanti Pada kompresor Rusak ya Soalnya Gas ini Nanti Didorong lagi Dengan mesin ya Tekanannya Tambah tinggi Oke Oya Videonya Hanya kita Caranya Memplusing Memplusing Tanpa Membuka Eparator Jadi kita Tidak 400 gram Apa namanya Kita Tidak Mengisi Tidak Mengisi Perian Kita hanya Memberikan Caranya Memplusingan Kenambalan Oke Sangat mudah Ya untuk Rekan-rekan Oke Oh iya Videonya Sampai disini Dulu Untuk Rekan-rekan Oh iya Rekan-rekan Yang baru Mampir Bisa klik Subscribe Atau klik Klik lonceng Biar Channel kami Dapat berkembang Dan memberikan Trik-trik Lainnya Nanti ya Oke Terima kasih Untuk Rekan-rekan Yang sudah Mengikuti Dan meng-share Video kami Ini Menutup Biar Mantap Dulu Kalian Dulu Kali lagi Dulu Terima kasih Orang itu nanti tau Oh iya iya Lali Barang-barang ini walaupun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton